Al-Fatihah Berbagi pengalaman, berbagi cerita Tentang seorang pasien, seorang perempuan Yang ingin mengembalikan suaminya yang telah pergi selama satu bulan Nah sebelum saya ceritakan pengalaman saya Terlebih dahulu saya akan ceritakan sebuah kisah Cerita ini pertama kali saya dengar Dari kajian Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala yang diterjemahkan oleh Ustadz Firanda Waktu itu tentang bahaya sihir Nah kajian tentang bahaya sihir Lalu saya cari ceritanya ya redaksinya ini Saya cari dan saya temukan di websitenya Ustadz Firanda Nah langsung saja ya saya akan bacakan dulu kisah ini Nanti baru saya ceritakan pengalaman saya ketika menangani pasien insyaAllah Baik Dari Aisyah Radiyallahu Anha Beliau berkata Seorang wanita dari penduduk Daumatul Jandal Datang kepadaku Ia datang untuk mencari Rasulullah SAW Yang baru saja wafat Ia hendak bertanya tentang beberapa perkara Sihir ya Perkara tentang ilmu sihir Yang telah ia masuki Namun ia belum mempraktekannya Oke Jadi latar waktu Kejadian ini adalah Beberapa Saat setelah Nabi wafat Sallallahu Alaihi Wasallam Ada perempuan dari daerah Daumatul Jandal Datang mencari Nabi Nah beliau bertemu Dengan Aisyah Radiyallahu Anha Aisyah berkata kepada Urwah Urwah itu keponakan Aisyah Radiyallahu Anha Wahai anak saudaraku Aku melihat wanita itu menangis Ketika tidak menjumpai Rasulullah SAW Untuk memberi jawaban kepadanya Maka ia pun menangis Sehingga aku kasihan kepadanya Nah Urwah ini putra dari pasangan Asma binti Abu Bakar Dengan Zubair bin Awam Zubair bin Awam itu adik dari Abdullah bin Zubair Wanita itu berkata Aku takut kalau aku telah binasa Aku memiliki seorang suami Yang pergi meninggalkan aku Lalu aku menemui seorang nenek Dan aku mengeluhkan kepadanya Tentang hal itu Nenek itu berkata Jika engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu Maka aku akan menjadikan suamimu Kembali kepadamu Nah Maka ketika malam hari Nenek itu datang kepadaku Kata si perempuan tadi Dengan membawa dua ekor anjing yang hitam Aku pun menunggangi salah satu anjing tersebut Dan nenek itu menunggangi anjing yang kedua Tiba-tiba Tiba-tiba Akhirnya kami Sampai di Babil Sampai di Babil Babilon ya Kota Babilon Kota Babil Di Irak Akhirnya kami sampai di Babil Lalu tiba-tiba Ada dua orang pria yang tergantung Kakinya Mereka bertemu dua orang laki-laki Yang kakinya itu tergantung Di atas Kepalanya di bawah Kedua laki-laki itu berkata Apa yang membawamu kemari Aku berkata Kata si wanita ini Kami ingin mempelajari sihir Mereka berkata Sesungguhnya kami adalah fitnah Ya Fitnah itu maksudnya ujian Ujian ya Fitnah Sesungguhnya kami adalah fitnah Janganlah kamu kafir Kepada Allah Kembalilah Disuruh pulang Sama dua orang yang tergantung kakinya itu Kata wanita Aku enggan Aku katakan kepada mereka Tidak Tidak Mereka berdua pun berkata Pergilah ke Tanur itu Lalu kencinglah Dalam Tanur tersebut Tanur itu yang apa ya Tungku api itu Tungku api ya Jadi wanita ini disuruh oleh Laki-laki yang tergantung kakinya itu Kencing di Tanur Lalu aku Lalu aku pun pergi Kata si wanita Pergi ke Tanur Dan aku merasa takut Sehingga aku tidak melakukan apa-apa Ya Wajar Disuruh pergi ke Tanur Itu malam hari ya Malam hari di kota Babil Disuruh pergi ke Tanur Mungkin ada jarak ya Ada jarak dari tempat Kedua laki-laki yang tergantung kakinya itu Jadi dia sendirian Si nenek itu mungkin nunggu disitu Pergi ke Tanur disuruh kencing Aku pun pergi Dan aku merasa takut Sehingga aku tidak melakukan apa-apa Lalu aku Kembali kepada mereka berdua Kata si wanita Mereka berkata Apakah engkau telah melakukannya Maksudnya apakah sudah kencing di Tanur Aku katakan iya Kata wanita Lalu mereka berkata Apakah engkau melihat sesuatu Aku berkata Kata si wanita Aku tidak melihat apa-apa Mereka berkata Berarti engkau belum melakukannya Kembalilah ke negerimu Dan janganlah kamu kafir Selalu diingatkan seperti itu Jangan Belajar sihir Karena belajar sihir itu Jadi kafir Kan di awal dikatakan Sesungguhnya kami adalah fitnah Janganlah kamu kafir Dengan belajar sihir Kan tadi si wanita Dengan nenek ini datang Dia bilang Mau belajar sihir Oke Namun aku enggan Dan enggan Kata si wanita Karena masih kuat Keinginannya itu Untuk belajar sihir Untuk mengembalikan Suaminya yang pergi Masih kuat Tapi ada rasa takut juga Gitu kan Mereka berkata lagi Dua laki-laki yang tergantung Kakinya ini Berkata Pergilah ke Tanur itu Dan kencinglah di Tanur itu Maka aku pun pergi Nah ini yang kedua kalinya nih Maka aku pun pergi Kata si wanita Dan aku merasa takut Dan merinding Lalu aku kembali Kepada mereka berdua Dan aku katakan kepada mereka berdua Bahwasannya aku telah melakukannya Mereka berkata Apakah yang engkau lihat Aku berkata Kata si wanita Aku tidak melihat apa-apa Lalu mereka berkata Engkau telah berbohong Engkau belum melakukannya Kembalilah ke negerimu Dan janganlah engkau kafir Sesungguhnya engkau berada pada urusanmu yang sangat penting Namun Kata dua orang laki-laki yang tergantung kakinya ya Namun aku enggan Dan enggan Kata perempuan ini Sudah dua kali nih Suruh pergi Tanur Suruh Kencing Tidak dikerjakan Karena takut Tapi disuruh pulang juga tidak mau Masih ragu dia Masih kuat keinginan untuk Belajar sihir Untuk mengembalikan suaminya yang pergi Tapi disuruh Kencing di Tanur Tidak berani juga Karena tidak mau pergi Masih disitu Akhirnya Dua orang laki-laki yang terikat kakinya Tergantung kakinya itu Berkata lagi Pergilah ke Tanur itu Dan Kencing di dalamnya Itu aja Disuruh kayak gitu aja Lalu aku pun pergi Nah ini yang ketiga kalinya ya Kata si wanita Lalu aku pun pergi Dan aku pun Kencing Di Tanur itu Nah akhirnya Dia Kencing Dia udah yakin Udah Udah lah Udah kepalang tanggung kan Jauh-jauh dari Madinah Eh apa Dari Daumatul Jandal Udah sampe Babylon Udah sampe ke Babil Udah ketemu Dua orang laki-laki yang tergantung kakinya itu Masa mau balik lagi kan Dengan tangan hampah Yaudah Akhirnya tiga kalinya Dia yakin Dia Kencing disitu Di Tanur Kata si wanita Lalu aku melihat Seekor kuda Yang terkekang Yang terikat ya Kuda yang terkekang Dengan besi Keluar dari tubuhku Keluar lalu Terbang ke langit Lalu menghilang Nah Hajib Nah setelah itu Si wanita Datang menemui Dua laki-laki yang tergantung kakinya tadi Dan ku katakan kepada mereka Bahwa aku telah melakukannya Mereka berkata Apakah yang engkau lihat Aku berkata Kata si wanita Aku melihat seekor kuda yang terkekang dengan besi Keluar dari tubuhku Lalu terbang ke langit Hingga hilang dari pandanganku Mereka berkata Engkau jujur Sesungguhnya Itu adalah imanmu Yang telah keluar darimu Maka pergilah Nah disuruh pergi Sama dua orang laki-laki yang tergantung kakinya Lalu aku berkata kepada nenek Ya si wanita ini Berkata kepada nenek yang mengantarnya ke situ Demi Allah Aku belum mempelajari apa-apa Dan mereka berdua Tidak mengatakan apa-apa Kepadaku Tapi nenek ini berkata Tidak Bahkan Tidaklah engkau menghendaki sesuatu Kecuali engkau tinggal mengambil biji gandum ini Dan tanamlah Nah jadi si nenek ini Nyuruh ngetes Kan kata si wanita Saya cuma disuruh kencing di tanur Terus saya melihat ada kuda yang terkekang besi Keluar dari tubuh saya Terbang ke langit Lalu hilang Setelah saya laporkan itu kepada dua orang tergantung kakinya Mereka bilang Kamu sudah melakukannya Sekarang pergilah Cuma disuruh pergi Tidak diajarkan apa-apa Dan Cuma dikasih Informasi bahwa Kuda itu tuh lah imanmu Kuda itu tuh imanmu Yang sudah keluar dari Dirimu Hilang udah imannya Nah disuruh pulang Sama dua orang tergantung kakinya Nah si nenek ini Meminta si wanita Untuk mengetes Coba tes aja Kalau gak percaya Gitu lah Kalau bahasa kita ya Coba tes aja Coba tes pake biji gandum itu Coba Itu pasti Apa yang kamu minta Itu pasti terjadi Pada biji gandum itu Coba aja kamu tes Nah Akhirnya perempuan ini Wanita ini Mencoba Sebutir Biji gandum Kemudian Ini ya Kemudian aku pun menanamnya Nah Biji gandum itu Ditanam tuh Di Pasir Lalu aku berkata Kata wanita ini Keluarlah bunganya Tiba-tiba Biji gandum itu tumbuh Dari biji Tumbuh dia Tumbuh Terus keluar bunganya Maka biji gandum itu pun Mengeluarkan bunga Kemudian aku berkata Jadilah basah Maksudnya itu agak masak Jadi masak gitu ya Maka gandum itu Mulai Masak Lalu aku berkata Terbukalah Maka Gandum itu terbuka Kulit-kulitnya itu terbuka Jadi isi gandumnya Kelihatan kan Lalu aku berkata Keringlah Masaklah maksudnya Keringlah Lalu gandum itu pun masak Lalu aku berkata Haluslah Maka gandum itu Menjadi halus Menjadi halus Seperti gandum yang sudah Digiling Jadi seperti tepung Lalu aku berkata Jadilah roti Maka jadilah Gandum itu roti Subhanallah Dia cuman Berkata Apa yang dia Katakan itu terjadi Nah Tatkalah Aku mengetahui Ini Lanjutan Cerita si wanita ini Kepada Aisyah Ketika aku Mengetahui bahwa Tidaklah aku Menghendaki sesuatu Kecuali Ada di tanganku Maka aku pun Menyesal Ketika Dia menginginkan Sesuatu Lalu terjadi Gitu maksudnya Akhirnya aku pun Menyesal Kata si wanita Demi Allah Wahai umul Muminin Aku tidak Melakukan apa-apa Dan aku tidak Akan melakukannya Selamanya Jadi Perempuan ini Ngerti bahwa Dia sudah memiliki Ilmu sihir Ya Dia sudah memiliki Ilmu sihir Kemudian dia menyesal Padahal ilmu sihirnya itu Belum sempat Dia praktekan Untuk Mengembalikan suaminya Ya Dia hanya Mencobakan kepada Sebutir gandum Yang itu pun Disuruh si nenek itu Oke Saya lanjutkan Dari Ibnu Abi Hatim Meriwayatkan dari Rabbi Ibn Sulaiman Hingga Aisyah Radiyallahu anha Sebagaimana Di atas Yang Riwayat dari Ibnu Abi Hatim ini Bagian atasnya Sama Seperti yang tadi Sampai penggalan Saya cerita itu Cuman ada Lafal tambahan Setelah itu ada tambahan Kalau yang dari Riwayat Ibnu Abi Hatim Tambahannya Sebagai berikut Aisyah berkata Aku pun bertanya Kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kan perempuan ini Kan datang Mencari Nabi Dia ingin Bertanya Bagaimana Cara saya Bertaubat Setelah melakukan Sihir Walaupun belum Untuk mengembalikan Suaminya yang hilang Eh suaminya yang pergi Baru dicobakan Kepada Sebutir gandum Nah dia itu Dia itu ingin Bertaubat Bagaimana caranya Karena dia Tahu bahwa Berbuat sihir Itu adalah Termasuk Perbuatan Kufur Seperti yang Diperingatkan Dua malaikat tadi Dua laki-laki Yang tergantung Kakinya tadi Sesungguhnya Kami adalah Fitnah Janganlah kamu Kafir Janganlah kamu Kafir Dengan belajar Sihir itu Maksudnya Jadi yang belajar Sihir Memperaktikan Sihir itu Kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aisyah bertanya Aku bertanya Kepada para Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sepeninggal Nabi Ya Dan mereka Kala itu Masih banyak ya Sahabat pada saat itu Masih banyak Masih banyak sahabat Masih Masih hidup semua Nabi juga baru saja Meninggal Namun Semuanya Takut untuk Memberi fatwa Takut untuk Memberi fatwa Kepada si wanita ini Tanpa ilmu Nah Akhirnya Disarankan untuk Pergi ke Ibnu Abbas Radiyallahu anhu Coba tanya Ibnu Abbas Tanya pendapat Ibnu Abbas Bagaimana solusinya Nah Lalu Nah Jadi Para sahabat Merasa sulit Untuk berfatwa Dengan Sesuatu Amalan yang bisa Dilakukan oleh Wanita Tersebut Untuk menghapuskan Dosa-dosanya Bingung mereka Apa Amalannya Untuk Menebus Dosa-dosa Menghapuskan Dosa-dosa ini Selain Bertaubat Untuk menutupi Dosa-dosa Kan sangat besar Kata Ibnu Abbas Ibnu Abbas Memandang bahwa Berbakti kepada Orang tua Bisa menjadi Penembus Dosa-dosanya Yang sudah Berbuat sihir itu Baik Itu Sampai disitu Ceritanya Oke Nah Dari cerita ini Ini adalah Gambaran Situasi yang Juga Dialami oleh Sebagian perempuan Di Zaman ini Termasuklah Yang datang Kepada saya Nanti akan saya ceritakan Insyaallah Nah Disini Saya curiga juga Dengan si nenek Nenek ini Kayaknya Tukang sihir juga Kok dia tahu ya Bahwa anjing hitam Tiba-tiba Ada di Babil Kayak Sulap kan Simsalabim Dari rumahnya itu Tiba-tiba Ada di Babil Terus Nenek ini tahu Kok tahu Harus bertemu Dua orang Laki-laki yang tergantung itu Untuk Mengajarkan sihir Bisa aja kan Dia mungkin Kenal dengan Tukang sihir Yang lain Tapi mungkin Dia memandang Dua orang Laki-laki yang tergantung Kakinya ini Punya ilmu sihir Yang hebat Sampai-sampai Bisa Mengembalikan Suaminya yang telah Pergi selama Satu bulan Saya rasa bisa Sedangkan Gandum saja Dia bisa Rubah ya Dari gandum Dari biji gandum Menjadi roti Subhanallah Cuma Cuma Diucapkan aja Tumbuhlah Tumbuhlah Jadi Masaklah Masaklah Jadi tepung Jadi tepung Jadi roti Mana ada tukang sihir Di zaman ini Yang sehebat itu Saya rasa tidak ada Betapa hebat ilmu sihirnya Subhanallah Oke Nah Kemudian Ini juga Oh ya Dari cerita ini Si wanita ini Dengan Perasaan yang Begitu sayang Mungkin dengan suaminya Perasaan sedih Perasaan Kehilangan ya Itu bercampur Sehingga Membulatkan tekadnya Untuk Menempuh Cara apa saja Untuk mengembalikan Suaminya Sampai-sampai dia Nekat Untuk belajar sihir Pasti si nenek itu Udah ngasih tau Kan di awal Di dalam Cerita ini Hanya disebutkan Nenek itu bilang gini Kalau kamu Mau mengikuti Apa Saran saya Apa Bukan Bukan insyaallah Niscaya Suamimu Bisa kembali Nah itu kan gitu Dan ketika datang Kepada dua orang Laki-laki Yang terikat Kakinya itu Si wanita kan Jelas mengatakan Kami mau belajar sihir Saya mau belajar sihir Nah Gitu Jadi jelas Jadi perempuan ini tau Dia tau bahwa Dia dibawa si nenek Ke babil itu Untuk belajar sihir Artinya Dia melakukan semua Apa saja Demi bisa Mengembalikan suaminya Yang sudah pergi Selama satu bulan itu Gitu Sampai-sampai berbuat sihir Nah inilah Situasi yang Mirip Seperti ini Terjadi juga di zaman ini Sebagian orang yang terkena sihir Eh sorry Sebagian orang yang Terkena musibah Atau ujian Mereka datang ke tukang sihir Bukan untuk belajar sihir sih Tapi untuk membeli sihir Untuk membeli sihir Salah satunya itu ini Banyak Di luar sana ya Perempuan yang Suaminya pergi Lalu dia datang ke tukang sihir Untuk membuat suaminya itu kembali Nah itu Oke Sekarang Saya Akan menceritakan Kisah saya sendiri Ya Jadi ada seorang pasien Seorang perempuan Kejadian ini Sekitar tahun 2018 Kalau tidak salah ya Saya lupa Pasiennya dari mana Yang jelas bukan dari Pontianak Saya lupa Dari Sumatera Atau dari Jawa Saya lupa Suatu hari Jadi saya Di Hubungi oleh seorang Perempuan Dia pasien ya Dia chat saya lewat whatsapp Katanya dokter indra Saya mau rukiah Untuk suami saya Katanya Nah saya Minta dia menjelaskan Dia jelaskan Suami saya sudah pergi Selama satu bulan Kurang lebih satu bulan Dengan perempuan lain katanya Yang dia ketahui ya Dengan perempuan lain Sudah satu bulan tidak kembali Saya mau rukiah Lalu Saya jawab begini Bu Kalau ibu merasa Suami ibu itu Diguna-guna oleh wanita itu Dipelet istilahnya Dipelet sehingga dia Lupa dengan istrinya Dan Tunduk dengan wanita itu Akhirnya pergi kan Kalau ibu merasa Kalau ibu menduga suami ibu itu Terkena guna-guna Terkena sihir Terkena pelet Berarti Yang harus dirukiah itu Adalah suaminya Bener kan Logikanya kan begitu Nah Katanya Bagaimana mungkin Sedangkan suami saya Aja Tidak ada sama saya Katanya Ya iya sih Nah Bisa tidak dokter Indra Rukiahnya Melalui saya Katanya Maksudnya gini Saya merukiah ibu ini Tapi untuk Atau efeknya itu Diharapkan mengenai suaminya Katanya Kira-kira gitu lah Saya jawab Tidak bisa bu Bukan seperti itu Kalau Pasien yang Mau dirukiah itu Terkena gangguan Yang harus dirukiah itu Ya dia gitu Dalam hal ini kan Suaminya Itu pun masih dugaan kan Dia hanya menduga Suaminya itu Kena pelet mungkin Oh tidak bisa ya Katanya Iya tidak bisa Kalau fotonya Gimana katanya Nah dia Yang kedua Opsi kedua ini Dia minta saya Dia nanya Bisa tidak Saya merukiahkan Foto suaminya Jadi Foto itu Mewakili suaminya Gitu Saya jawab juga Tidak bisa Rukiah saya bukan Seperti itu bu Saya bilang Tidak bisa bu Bukan kayak gitu Terus Gimana dokter Indra Katanya Saya harus gimana Nah saya juga bingung Waktu itu Iya ya Gimana ya caranya ya Orangnya tidak Tidak ada di hadapan saya Gitu kan Kalau misalkan Orangnya ada Lewat video call Itu kan Saya berhadapan langsung Dengan dia Walaupun lewat video call Gitu kan Langsung maksudnya Kalau foto ini kan tidak Saya rukiah foto Gitu Itu kan beda dengan Ketika saya merukiah dia Secara Online misalnya Ya tidak Tidak sama efeknya Bukan seperti itu Ya akhirnya Tidak ada solusi Saat itu ya Saya juga bingung Saya mikir Gimana ya caranya Membantu ibu ini Dia Inilah chat Dengan emot Nangis gitu lah ya Ya perempuan kan Kasian juga Saya juga kasian Dengan dia Nah ini Kasian nih Ya Bedanya dengan Kisah yang tadi Disampaikan oleh Aisyah Radiyallahu anha itu Kalau di dalam cerita itu Si wanita itu Belajar sihir Kan Belajar sihir Untuk mengembalikan suaminya Nah kalau Pasien saya ini Alhamdulillah tidak begitu Yang sama hanya Suaminya Tidak pulang Sudah satu bulan Nah itu sama tuh Ceritanya dengan kisah yang tadi Bedanya Dia ini Menempuh cara syari Saya udah tanya sih Ibu coba Lapor polisi Saya bilang Lapor polisi Ya itu mungkin Salah satu opsi Tapi Agak sulit Gitu lah Katanya Coba ibu tanya Keluarganya Keluarganya itu Dok Menghubungi dia Tidak ada yang bisa Tidak ada yang nyambung Katanya Tidak diangkat Kalau chat Tidak dibalas Gitu lah Jadi susah juga Keluarganya sendiri aja Lost contact Sama dia Sekarang Si istrinya ini bingung Saya juga bingung Sebagai perukia Gimana solusinya Yaudah Akhirnya Akhirnya Allah berikan petunjuk Ya Allah berikan petunjuk Jadi Solusi untuk ibu ini Saya Saya sampaikan ya Di chat Yang pertama Ibu Sholat malam Ibu sholat malam Ibu bangun Sepertiga malam Sholat Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Rendahkan diri Serendah-rendahnya Nah Terus ibu berdoa Di Sepertiga malam Ibu menangislah Bersujudlah Apalah Curhatlah Kepada Allah Sebagai seorang hamba Minta kepada Allah Minta kepada Allah Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Perbanyaklah membaca doa Ini Doa Nabi Yunus Alayhisselam Ketika Beliau ditelan ikan Ya Itu kan Situasi yang sudah Deadlock juga Udah bingung Mau gimana Berada di Tiga lapis Kegelapan Ya Pertama di Kegelapan malam Yang kedua Di kegelapan lautan Yang ketiga Di dalam kegelapan Perut ikan Tuh coba Siapa yang bisa nolong Tidak ada Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Sama Ibu ini juga Sudah mentok Saya sebagai perukiah Sudah mentok Gimana caranya Gimana caranya Kalau kayak cerita A'isha tadi itu Radiallahu anha Itu insyaAllah bisa Dengan sihir tapi InsyaAllah bisa Dia Nyuruh Bulir Jadi Roti aja Bisa Apalagi sekedar Membalikkan suaminya InsyaAllah itu bisa Cuman Mungkin Allah Berikan dia hidayah Sehingga dia sadar Akhirnya dia Ingin bertaubat Ternyata dia Sudah salah Dia menempuh cara Yang Kufur Yaitu Belajar sihir Nah Ini ibu ini juga sama Udah mentok Saya sebagai perukiah Juga udah bingung Mau apa Akhirnya kita kembalikan Kepada Allah Rasa-rasanya Nggak mungkin Ketika berada Di situasi ini Pasien itu terbagi dua Nah ini berkaitan dengan Kekuatan iman Ya Pasien Kalau Saya suruh berdoa Sebagian itu Udah pesimis duluan Saya udah berdoa Dok selama ini Udah sebulan Saya berdoa Tapi belum dikabulkan Tuh Itu jangan seperti itu ya Bapak ibu sekalian Itu adalah Salah satu bentuk Ketergesa-gesaan Dalam berdoa Saya udah berdoa Udah setahun Belum punya anak Udah setahun saya berdoa Solat malam Puasa segala Tapi Allah belum kabulkan Kalau disuruh berdoa Jawabannya kayak gitu Sebagian pasien itu Langsung Spontan dia jawab Saya udah berdoa Dokter Indra Tapi enggak Nah pasien itu ada dua Dalam hal ini Yang langsung Bantah Yang kayak tadi itu Karena enggak yakin Nah yang satu Yang Kelompok Yang kedua Dia Apa ya Ada Insof gitu ya Ketika mendengarkan Saran dari perukia itu Oh ya Dia diam Dia tahan lisanya Tanpa Saya yakin ibu ini juga Udah berdoa Pasti berdoa Di tiap solatnya Pasti berdoa Cuman mungkin ketika kita sarankan Karena saya sebagai perukia kan Dia kan nanya ke saya tuh Dia nanya Artinya dia punya harapan Supaya dapat solusi Nah saya jawab seperti itu Saya sampaikan jawabannya seperti itu Ibu perbanyak doa Nabi Sulaiman Eh Doa Nabi Yunus A.S La ilaha illa anta Subhanaka inni Kuntu minal zalimin La ilaha illa anta Subhanaka inni Kuntu minal zalimin Itu Dua itu solusinya Solat malam Terus berdoa Minta kembalikan suaminya Yang kedua Perbanyak doa itu Doa Nabi Yunus A.S Ada dalam Al-Quran doanya La ilaha illa anta Subhanaka inni Kuntu minal zalimin Udah gak ada jalan lagi Yang Masuk akal Jalan syari'i Sudah Sudah Tidak ada rasanya Sudah bingung Sudah deadlock Jangan Ikut cara Si wanita Dari Damatul Jandal Pergi ke Babil Belajar sihir Kalau sekarang Bisa-bisa aja sih Gak perlu pergi ke Babil Ya Penyihir lokal kan Banyak juga Di Indonesia Apalagi Di kota-kota Setiap kota juga ada kok Datang aja Kalau mau belajar sihir Gak perlu pergi ke Babil Gitu Tapi Alhamdulillah Ibu ini tidak Dia menempuh Cara syari'i Subhanallah Ajaib Dua hari kemudian Ibu ini Chat saya lagi Waktu itu Jam setengah Sepuluh pagi Jam setengah Sepuluh pagi Waktu itu Saya ingat Saya masih Saya lagi di Puskesmas Lagi di Poli Poli umum ya Saya buka chatnya Assalamualaikum Doktor Indra Alhamdulillah Suami saya sudah pulang Tadi pagi Jam setengah enam Subhanallah Masya Allah ya Masya Allah Tabarakallah Jam setengah enam Suami saya Pulang Datang ke rumah Nggak ada ngomong apa-apa Langsung minta Buatkan sarapan Saya pun Saya sangat bersyukur Kata yang merasa bersyukur Saya perlu Saya buatkan sarapan Nggak ditanya Kamu kemana aja Kamu ngapa Nggak pulang Nggak Langsung buatkan sarapan Makan Dah Selesai Ya Baik pemirsa Itulah Tadi kisah Tentang Perempuan yang Ingin mengembalikan Suaminya Minta tolong Rukia dengan saya Yang saya juga Bingung Bagaimana cara Merukianya Tapi setelah Karena Hidayah taufik Dari Allah ya Dapatlah Kita solusi itu Alhamdulillah Dan Dia kerjakan Dengan sungguh-sungguh Dengan penuh pengharapan Dan yakin Akan berhasil Yakin akan dikabulkan Maka Allah kabulkan Sebagaimana persangkannya Dari situlah Situasi Dimana kita Mendapatkan ujian Dari Allah Ujian keimanannya Iman kita itu Diuji disitu Kita yakin Kita percaya Dengan kekuasaan Allah Di saat Semua logika Sudah buntu Di saat Semua cara-cara Yang terpikirkan Sudah Tidak mungkin Pilihannya itu Cuma dua Belajar sihir Atau beli sihir Seperti yang dilakukan Perempuan dari Daumatul Jandal Atau Secara syari'i Yaitu Bertawakal kepada Allah Dengan berserah diri Berserah diri Sepenuhnya Kemudian Berdoa Dengan sungguh-sungguh Akhirnya Allah kabulkan doanya Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Baik pemirsa Itu saja ya Ceritanya semoga bermanfaat Saya yakin Di antara Anda Yang menonton Video ini Mungkin ada yang Memiliki situasi Yang sama Atau mirip-mirip ya Saya doakan Semoga Allah Mudah kan Kalau Mau coba Tips dari saya Yang dua tadi itu Silahkan Semoga bermanfaat Yang pertama Solat malam Bangun sepertiga malam Berdoa kepada Allah Minta dihilangkan Musibahnya Minta diangkat penyakitnya Misalnya Minta dihilangkan Kesulitannya Dimudahkan Urusannya ya Yang kedua Perbanyak membaca doa La ilaha ila anta Subhanaka inni Kuntu minal zalimin Dan Tips Atau cara yang lain Tentu Tentu Banyak Dan tentu Dilakukan juga ya Perbanyak istighfar Itu juga penting Kemudian Berdoa di waktu-waktu Yang mustajab Pada saat hujan Pada saat safar Saat puasa Di sore hari-hari Jumat Saat waktu Antara Azan Dengan Ikhomat Saat sujud Nah itu Waktu-waktu yang mustajab Berdoa lah disitu Dengan penuh Keyakinan Dan Ingat Jangan pernah Berbuat shirik Ya Jangan pernah Berbuat shirik Jangan pernah Minta bantuan Tukang sihir Jangan pernah Minta bantuan Dukun Jangan Karena itu Akan merugikan Akan merugikan Kita di dunia Dan di akhirat Baik itu saja Ucapan terima kasih Saya Berikan kepada Para subscribers Yang menjadi member Terima kasih banyak Jazakumullah khairan Semoga Allah Ganti Rizkinya Menjadi lebih banyak Diberikan kesehatan Diberikan kemudahan Segala urusannya Dunia dan akhirat Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video lainnya InsyaAllah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton